cara melubangi botol kaca tanpa alat bur disini ada botol kaca yang tipis dan yang saya lubangi ini botol kacanya sangat debal pertama kita siapkan paku yang besar dan kita buat melengkung seperti ini perhatikan lengkungannya melengkung seperti ini dan ujungnya menyentuh botol kaca bagian leher kaca jangan sampai menyentuh supaya tidak pecah gunakan paku yang sangat besar ya atau bisa besi yang panjang cara melubanginya seperti ini kita pukul-pukul menggunakan paku juga bagian ujung paku yang ada di dalam botol usahakan tepat jangan pindah-pindah gunakan paku yang lebih besar dari ini ya supaya lebih mudah dan cepat usahakan jangan sampai botolnya mutar ya kita kunci menggunakan jari seperti ini jari bagian bawah ini menahan supaya botol tidak memutar jadi pukulannya tepat satu titik kalau pindah-pindah nanti pecahnya akan lama nah ini mulai ada pecahan sedikit kita pukul terus kita pukul terus ini paku yang di dalam botol kurang besar ya jadi saat megangnya agak sulit di tangan pun sampai capek istirahat dulu gunakan paku yang lebih besar dan panjang ya supaya lebih mudah dan tidak capek lanjut lagi nah ini pecahnya mulai dalam ya bentar lagi juga berlubang ini botol kacanya terlalu tebal ya kalau kalian menggunakan botol sirup pasti sebentar juga selesai kalian perhatikan ya ini botol kacanya sudah mau berlubang nah ini sudah berlubang dan hasilnya seperti ini ya cara melubangi pakai paku kalau kalian ingin memperbesar lubangnya kita pukul-pukul pelan seperti ini di pinggir-pinggirnya aja pelan-pelan saja dan kalau mengampas ampas kita lilit ke paku dan kita gosok seperti ini setelah kita buat lubang di kaca saatnya kita hias ini lubangnya sudah saya perbesar supaya kayu ini bisa masuk dan ini ujungnya saya beli batu dan saya lem pakai lem korea dengan kapas lalu kita masukkan tanaman air dan kita beri pasir malang dan ini batu-batu yang kecil yang sudah saya tempel limus menempelkannya juga menggunakan lem korea kita masukkan semuanya setelah itu kita susun kita buat meninggi ke belakang supaya dari depan terlihat lebih bagus kalau sudah selesai tinggal kita masukkan air menggunakan corong seperti ini atau bisa langsung dari keran air cara menguras atau mengganti airnya seperti ini kita semprot menggunakan selang pelan saja ya supaya tidak rusak nanti kotorannya pun akan naik dan keluar sendiri sepertinya sudah cukup kita matikan kita matikan lah ujul selangi misl luar lor kalau kalian suka akwarium yang unik dan aneh seperti ini bisa cek di video saya yang lainnya karena di channel ini saya membuat banyak akwarium yang unik-unik dan aneh-aneh jangan lupa dukungannya ya sob tekan tombol subscribe anak merah di bawah dan juga nyalakan loncengnya tekan like jika Anda suka